Halo guys balik lagi di channel ini kali ini gua akan cobain motor baru ini dan sambil kita ceritain untuk alasannya kenapa harus vario 125 intinya seperti itu kita sakuin aja dulu kelasnya udah oke ya generasi yang ini ya daripada yang sebelumnya yang harus pencet starter sekarang tinggal klik kita muternya jalan desa aja ya karena kita lagi rayon ya walaupun motor modern tetap aja lah sekarang harus di rayon ya nanti kalau udah ganti oli pertama baru baru kita bisa pakai secara normal kalau sekarang mending dipakai alus-alusin dulu Nah kenapa musti vario ya karena motor ini seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya motor ini motor yang paling pas kalau kita pakai untuk harian ataupun untuk touring jadi pilihannya ini pas untuk harian dan masih lincahnya dapat enggak kerepotan kalau untuk jarak jauh juga masih eh bergolong enak dari segi dimensi kemudian rasa berkendara dan untuk boncengan juga masih proper ya karena perubahan itu ya kaki-kakinya jika dibandingkan dengan vario 125 generasi sebelumnya kemudian dari sisi fitur tentu adanya ini guys apa konsol yang ada power charger nya jadi kalau kita riding luar kota atau touring ini bisa buat charging HP itu penting sih ntar dulu kita belok ke utara dan untuk fitur di bagian spirometer ini udah lengkap banget guys jadi di area sini untuk kebutuhan touring itu udah oke misalkan konsumsi bahan bakar real-time itu ada rata-rata itu ada jadi kita bisa ngukur lah kalau kita mau irit bagaimana kalau kita mau kepingin irit lagi bagaimana gitu kan ada ada trimeter juga ini yang bikin kita bisa ngukur jarak kalau kita lagi touring dan yang terpenting lagi adanya jam-jam digital di motor itu penting banget ya kita muter lagi ya kurang lebih fitur-fitur itu yang menurut saya udah cukup lah terus kalau mau pilih itu ya varian giles karena giles itu eh apa ya bikin ya kerasa aman aja lah motornya jadi oke guys kayak ada satu penasaran yang saya cukup ini dari dulu saya nggak pernah mengamati fitur ISS sekarang kita mencoba fitur ISS ya udah pernah riding pakai vario sering banget tapi fitur ISS nya itu nggak pernah berguna coba kita berhenti 3 detik 3 detik atau 5 ya tenangin Oh iya ini Oh iya mati tinggal digas Oh iya mantap Oke terus kita coba ini nanti power chargernya kalau di scoopy dulu ya dulu itu ininya harus di posisi mesin atau kondisi speedo yang menyala jadi kalau di posisi klik satu atau untuk buka jok disini nggak bisa nge-cash tapi kalau di aerok terutama di aerok yang pertama itu bisa jadi kalau nggak bisa itu jadi nggak bisa buat charging HP kalau lagi berhenti ini untuk ya SS nya nyala cukup unik juga sih sebenarnya berguna banget nih kalau untuk trading eh di dalam kota yang banyak lampu merahnya tuh mantap standaran aja oke nih udah lah kita pulang ya kita coba ini tuh kan mati lagi di SS nya yang cukup nak tesku yan karo HP ku ya oke lah untuk vario 125 motor yang nggak pernah salah kalau untuk dibeli ya buruan mungkin kalau besok ada penetapan mesin dengan Euro yang lebih tinggi kalau sekarang kan masih Euro 3 jadi masih aman mungkin mesin ini akan di apa ya nggak diproduksi lagi sama Honda mungkin ya Hai Nah sekarang kita coba charging HP kalau di posisi ACC apakah menyala konsolnya juga bagus tinggal kita bisa ditekan dan disini sudah menggunakan USB type-A 5 volt mungkin ya 5 volt 21 ampere 10 watt Nah oke kita coba kontak satu apakah nyala ini kan ini kan bisa buat buka jok tapi di sini nggak nyala guys harus di kontaknya itu dua kali ini kontak dua kali baru menyalah jadi kurang lebih kayak gini kalau kita kontak satu kali atau ACC kalau di Yamaha atau di aerok itu bisa mungkin semua Yamaha mungkin kayak gitu ya tapi kalau di Honda itu harus menyalakan panel spirometer tuh ngecas jadi secara settingan untuk di motor Honda kalau kita mau ngecas kita harus sambil jalan atau sambil riding jadi kalau kita sambil nongkrong kemudian LCD-nya ini dinyalain maka lampu akan menyala juga itu akan bikin tekor jadi khusus untuk riding dan untuk ini kalau HPnya kecil masuk coba HP undian Oh aman guys jadi ini aman guys buat ngecas ngecas dan ada tutupnya enggak khawatir jatuh tapi kalau untuk di parkiran tetap harus diambil HPnya ya ini buat ngecas bisa tapi harus kondisi ini menyala yaitulah mungkin Honda takut ada orang yang lalai HPnya dicas dan ketinggal ya jadi harus sambil mesinnya menyala gitu secara settingannya ya kurang lebih seperti itu itu aja untuk motor baru ini menurut teman-teman Bagaimana kita harus ngonten yang ngapain silakan tulis di kolom komentar selamat menikmati